Hai ini cara nambahin video ke kinemaster Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita bakalan bagi tutorialnya tutorial Bagaimana cara menggunakan kinemaster nah jadi kemarin ada yang nanya ke gue Bang gimana sih caranya gunain kinemaster buat edit video Nah jadi kita bakalan bahas cara gunain kinemaster dengan video yang ada di HP gue sama itu tutorialnya kita buat yang sederhana jadi banyak yang paham kalau yang sederhana jadi kita sama-sama belajar di sini bagaimana videonya sikido oke guys kita langsung aja masuk ke aplikasi kinemaster nya kinemaster kinemaster mana kinemaster nah jadi kita masuk ke aplikasi kinemaster terus disini kita ini kan ada proyek-proyek yang sudah gue kerjain ini ada tanda plus ini kita sesuaiin ini biasanya satu banding satu ini buat Instagram terus 9 banding 16 ini biasanya buat story ya Nah yang 16 banding biasanya buat video di YouTube atau di Instagram bisa juga sih tapi nanti kepotong yang waktu ditampilin nah jadi kita coba yang 16 per 19 terus kita cari tadi menggunakan video ini 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 cuma ini ya oke itu aja kita coba dulu nah itu cara nambahin apa namanya nambahin cara nambahin videonya nah terus gimana cara potongnya ini ada pilihan potong nah potong di ke kiri apa ke kanan atau di tengah-tengah nah kita kita ambil sini untuk potong bagian sandanya tadi nah kita putar nah kayaknya kita hapus aja ini ya soalnya sudah ada di sini terlalu ikan 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 untuk ini cara nambahin video ke kinemaster ya terus selanjutnya kita tambahin musik nah cara tambahin musik ini misal kota mati ya oh nanti kena apa namanya ini aja kita nah disini cara nambahin musik nih tambahin video sudah nambahin musik sudah terus selandainya nanti mau nambahin tulisan disininya tinggal lapisan pilih teks misal anjay nah anjay kita taruh disini kita sesuaiin ya ukurannya terus misal kita mau tambahin lagi di stiker atau efek ini biasanya ada yang jadi kartun basic efeknya kartun ya atau bisa di download disini downloadannya banyak ada efek premium nih ada buat transisinya ada yang lainnya juga nih cuman kita nggak perlu ini kita pengen yang sederhananya aja yang penting kalian paham dulu apa namanya dasar-dasar pengeditan video di kinemaster sudah disini pokoknya bisa nambah media misalkan foto terus bisa nambah stiker ini ada yang kayak petir-petir ini jadi misalnya diputar kan tadi pilih petir ke atas gitu ya kita putar ini itu itu dari tengah itu contoh aja ya jadi selanjutnya kalian bisa menyusui ya ya menyesuaikan ya apa aja yang mau ditambahin di video kalian ini ini cuman sekedar contoh nanti hasilnya bakalan upload di video selanjutnya jadi video tutorial kali ini cuman cara menambahkan video menambahkan suara tadi disini nah ke media misalkan mau nambah video lagi bisa nambah disini bisa lagi tambah video lagi tambah ini obratnya bisa nah ini bisa oke 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 nah kalau mau nambah disini ya oh ini tadi sudah nambah ini suara seandainya kalian mau sambil merekam suara kalian ya jadi ketika disini kalian misalnya mau bicara tinggal mulai aja disini Nanti terekam suara kalian disini masuk ke edit video jadi setelah di edit nanti bisa di set disini di set terus kualitasnya bisa kalian atur sesuai dengan apa namanya pinggan kalian Nah untuk Keymaster yang gue punya ini resolusinya punya QHD 140 terus nanti ekspor pas sudah selesai di ekspor nanti hasilnya bakal jadi video full jadi itu saja video tutorial singkat untuk penggunaan Keymaster apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami dari video ini silahkan tulis di kolom komentar dadah